Halo semuanya, selamat datang kembali di Titik Terang. Hari ini, kita akan menggali lebih dalam tentang mental sukses, sebuah komponen penting yang membedakan antara mereka yang hanya bermimpi dan mereka yang benar-benar mewujudkan mimpi tersebut. Kita akan membahas tiga tanda yang menunjukkan bahwa kamu memiliki apa yang diperlukan untuk sukses dalam segala yang kamu lakukan. Kita akan melihat bagaimana para tokoh inspiratif telah menerapkan prinsip-prinsip ini dalam kehidupan mereka. Jadi, tetaplah bersama kami, siapkan dirimu untuk terinspirasi, dan mari kita temukan apakah kamu memiliki mental sukses yang diperlukan untuk menjadikan mimpi-mimpimu menjadi kenyataan. Ayo kita mulai. 1. Berani Take Action Kita sering mendengar bahwa keberanian adalah salah satu kunci utama kesuksesan. Tapi, apa sebenarnya arti berani take action dalam konteks mental sukses? Mari kita kupas lebih dalam. Keberanian untuk mengambil tindakan, atau dalam bahasa yang lebih sederhana, berani bertindak, bukanlah tentang tidak memiliki rasa takut sama sekali. Sebaliknya, ini adalah tentang mengakui adanya ketakutan tersebut, namun memilih untuk melangkah maju meskipun ada ketakutan itu. Tony Robbins, seorang motivator dan penulis terkenal, pernah berkata, Tindakan adalah kekuatan. Segala sesuatu yang ingin kamu capai diawali dengan langkah pertama. Kata-katanya menegaskan bahwa Sukses tidak semata-mata datang dari ide atau pemikiran yang brilian, melainkan dari eksekusi ide tersebut. Mengambil tindakan berarti memulai, meskipun kita tidak yakin 100% atau merasa belum sempurna. Dalam dunia di mana informasi tersedia dengan mudah dan kompetisi semakin ketat, berani bertindak menjadi faktor diferensiasi antara mereka yang hanya bermimpi dengan mereka yang benar-benar mencapai impian mereka. Ini tentang mengubah someday menjadi today. Tentang mengubah what if menjadi let's find out. Namun, mengambil tindakan juga berarti siap menghadapi risiko dan kesalahan. Dan disinilah banyak orang terhenti. Mereka takut akan kegagalan, kritik dan penolakan. Tapi ingat, setiap tindakan membawa pelajaran. Jika kita berhasil, kita akan lebih dekat dengan tujuan kita. Jika kita gagal, kita mendapatkan pelajaran berharga yang tidak akan pernah kita pelajari jika kita tidak pernah mencoba. Jadi, bagaimana kita membangun keberanian untuk mengambil tindakan? Mulailah dengan langkah kecil. Tidak perlu langsung melompat ke tindakan besar yang membuatmu merasa kewalahan. Bisa jadi, memulai dengan sesuatu yang sederhana seperti menulis ide-ide kamu setiap hari, berbicara tentang impianmu dengan seorang teman, atau mengambil kelas online untuk mengembangkan skill baru. Setiap langkah kecil ini akan membangun momentum dan kepercayaan diri, membuatmu lebih siap untuk mengambil langkah yang lebih besar. Ingat, dalam perjalanan menuju kesuksesan, apa yang memisahkan para pemimpin dan inovator dari yang lainnya bukanlah ide atau visi mereka saja, melainkan keberanian untuk bertindak berdasarkan ide-ide tersebut. Jadi, tantang dirimu hari ini. Apa tindakan kecil yang bisa kamu ambil untuk mendekatkan diri pada tujuanmu? Ingatlah, perjalanan seribu mil dimulai dengan satu langkah, dan saatnya untuk kamu mengambil langkah itu. 2. Sabar dalam proses Ketika kita berbicara tentang kesuksesan, seringkali kita terjebak dalam hasrat untuk mencapainya secara instan. Namun, kenyataannya, kesuksesan sejati membutuhkan waktu, usaha, dan yang terpenting, kesabaran dalam proses. Sabar dalam proses bukan hanya tentang menunggu, tetapi lebih kepada bagaimana kita bertahan, belajar, dan tumbuh selama perjalanan menuju tujuan kita. Nelson Mandela, seorang tokoh inspiratif yang perjuangannya melawan Apartheid, telah menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia, pernah berkata, Saya belajar bahwa keberanian bukanlah ketiadaan ketakutan, melainkan kemenangan atasnya. Orang berani bukan yang tidak merasa takut, tapi yang mengalahkan ketakutan itu. Kata-kata Mandela mengingatkan kita bahwa kesabaran dan keberanian berjalan seiring. Kesabaran dalam menghadapi proses adalah tentang menghadapi ketakutan dan tantangan sambil terus bergerak maju meskipun langkahnya kecil. Dalam perjalanan menuju kesuksesan, kita akan menghadapi banyak rintangan, kesalahan, dan kegagalan. Ini adalah bagian tak terhindarkan dari setiap perjalanan yang berarti. Namun, melalui kesabaran, kita belajar untuk melihat kegagalan bukan sebagai akhir dari segalanya, melainkan sebagai pelajaran yang membawa kita satu langkah lebih dekat ke arah tujuan kita. Sabar dalam proses juga berarti memelihara pertumbuhan pribadi kita. Ini tentang merangkul perubahan, menerima kritik konstruktif, dan terus mencari cara untuk meningkatkan diri kita. Seperti kata pepatah, Rome wasn't built in a day. Begitu pula dengan kesuksesan. Membangun sesuatu yang berharga dan bertahan lama membutuhkan waktu. Bagaimana kita dapat mengembangkan kesabaran dalam proses ini? Pertama, dengan menetapkan tujuan jangka pendek yang realistis sebagai langkah menuju pencapaian yang lebih besar. Ini membantu kita melihat kemajuan yang kita buat dan memberi kita rasa pencapaian sepanjang perjalanan. Kedua, dengan praktik mindfulness atau kesadaran penuh yang membantu kita tetap fokus pada saat ini dan mengurangi kecemasan tentang masa depan. Dan ketiga, dengan mengelilingi diri kita dengan dukungan positif dari teman, keluarga, atau mentor yang bisa memberi kita perspektif dan motivasi saat kita merasa down. Ingatlah bahwa kesabaran bukan tentang pasif menunggu sesuatu terjadi. Itu tentang aktif bergerak maju, meskipun dengan langkah kecil, sambil memelihara kepercayaan bahwa setiap usaha yang kita lakukan, setiap kesalahan yang kita buat, dan setiap tantangan yang kita hadapi adalah bagian dari proses yang pada akhirnya akan membawa kita kepada kesuksesan yang kita impikan. Jadi, mari kita belajar untuk berjalan dengan sabar dan penuh percaya diri dalam perjalanan kita masing-masing. Ingat, tidak ada yang instan dalam pencapaian sejati. Dan melalui kesabaran, kita tidak hanya mencapai tujuan kita, tetapi juga menjadi individu yang lebih kuat, bijaksana, dan resilien. 3. Selalu belajar hal baru Di era yang terus berubah ini, kemampuan untuk terus belajar hal baru menjadi kunci utama dalam meraih dan mempertahankan kesuksesan. Tidak peduli seberapa tinggi kita telah mencapai, dunia di sekitar kita tidak pernah berhenti berkembang, dan begitu pula dengan ilmu pengetahuan serta teknologi. Albert Einstein, salah satu ilmuwan paling brilian yang pernah hidup, dengan sederhana namun kuat berkata, Seseorang yang tidak pernah membuat kesalahan tidak pernah mencoba sesuatu yang baru. Kata-kata ini mengingatkan kita bahwa dibalik setiap kesalahan atau kegagalan, terdapat pelajaran yang bisa dipelajari dan kesempatan untuk tumbuh. Mengapa selalu belajar hal baru itu penting? Pertama, dunia yang berubah dengan cepat membutuhkan kita untuk terus menyesuaikan diri. Kemampuan untuk belajar dan beradaptasi menjadi aset berharga yang membedakan antara individu dan organisasi yang berhasil dengan yang tertinggal. Kedua, belajar hal baru memperluas wawasan kita, membuka pikiran untuk ide-ide baru, dan meningkatkan kreativitas kita. Ini tidak hanya membuat kita lebih kompeten dalam bidang kita, tetapi juga membuat hidup lebih menarik dan memuaskan. Selain itu, belajar hal baru memperkuat otak kita. Penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran sepanjang hayat dapat membantu menjaga otak tetap tajam dan mencegah penurunan kognitif yang terkait dengan usia. Ini berarti, dengan terus menantang diri kita sendiri untuk belajar hal baru, kita tidak hanya memperkaya diri kita saat ini, tetapi juga berinvestasi dalam kesehatan mental jangka panjang kita. Lantas, bagaimana kita bisa mempraktikan pembelajaran seumur hidup ini? Mulailah dengan menetapkan tujuan belajar yang spesifik dan terukur. Apakah itu mempelajari bahasa baru, mengembangkan keterampilan baru di tempat kerja, atau bahkan hobi baru yang belum pernah dicoba sebelumnya? Internet dan teknologi saat ini menyediakan akses yang hampir tak terbatas ke sumber belajar, mulai dari kursus online gratis hingga tutorial video dan webinar. Selanjutnya, jadikan kebiasaan untuk berbagi apa yang telah kamu pelajari dengan orang lain. Mengajarkan kembali pengetahuan baru tidak hanya memperkuat pemahaman kita, tapi juga membangun koneksi dengan orang lain yang memiliki minat serupa. Diskusi dan pertukaran ide bisa membuka pemikiran baru dan cara pandang yang belum pernah kita pertimbangkan sebelumnya. Terakhir, jangan lupa untuk merayakan setiap pencapaian belajarmu, tidak peduli seberapa kecil. Setiap langkah maju adalah kemajuan dan mengakui usaha serta pencapaianmu sendiri bisa menjadi motivasi untuk terus maju. Ingat, dalam perjalanan menuju kesuksesan, sikap terbuka untuk belajar hal baru adalah apa yang memungkinkan kita untuk terus tumbuh dan berkembang. Seperti benih yang terus berkecambah menjadi pohon yang kuat, pengetahuan dan pengalaman baru adalah nutrisi yang membuat kita bertahan dan berkembang dalam setiap kondisi. Terima kasih telah bersama kami dalam eksplorasi mendalam tentang tiga tanda utama mental sukses. Berani take action, sabar dalam proses, dan selalu belajar hal baru. Melalui penjelasan dan kutipan inspiratif dari tokoh-tokoh terkenal, kita telah melihat bagaimana tiga aspek ini tidak hanya membentuk fondasi bagi kesuksesan, tetapi juga bagaimana mereka dapat diintegrasikan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Ingat, perjalanan menuju kesuksesan itu unik untuk setiap orang dan tidak selalu mudah. Akan ada rintangan, kegagalan, dan keraguan. Namun, dengan berani mengambil tindakan, memelihara kesabaran dalam proses, dan terus-menerus belajar hal baru, kita membangun mental sukses yang tidak hanya membawa kita lebih dekat kepada tujuan kita, tetapi juga menjadikan perjalanan itu sendiri lebih berharga. Mari kita ambil inspirasi dari hari ini untuk melakukan refleksi diri. Tanyakan pada diri sendiri, apakah saya berani mengambil tindakan untuk mencapai impian saya? Bagaimana saya memelihara kesabaran dalam menghadapi tantangan? Dan, apakah saya terus mencari kesempatan untuk belajar dan tumbuh setiap hari? Sebagai langkah selanjutnya, ajak diri anda untuk berkomitmen pada satu tindakan kecil yang dapat anda lakukan hari ini untuk memajukan salah satu dari tiga area ini. Ingat, tidak ada tindakan yang terlalu kecil, dan setiap langkah yang anda ambil adalah langkah menuju versi terbaik dari diri anda. Terima kasih telah menyaksikan, dan semoga apa yang kami bagikan hari ini bisa memberikan nilai tambah dalam perjalanan anda. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten inspiratif lainnya dari kami. Sampai bertemu di video berikutnya. Ingat, kesuksesan adalah perjalanan, bukan tujuan. Terus bergerak maju, terus belajar, dan terus tumbuh. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!